Vaksin Sinovac tahap 2 dari PT Bio Farma Bandung untuk kategori lansia dan tenaga pelayanan publik telah sampai di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung beberapa hari yang lalu. Provinsi Lampung mendapat alokasi 14.820 vial. Kini, Pemprov telah melakukan pendataan. Pemerintah Provinsi Lampung beberapa hari lalu telah menerima vaksin Sinovac tahap 2 yang diperuntukkan bagi tenaga pelayanan publik dan juga lansia. Ada sebanyak 14.820 vial vaksin COVID-19 yang akan disebar di 15 kabupaten kota yang ada di Lampung. Vaksin Sinovac tahap 2 ini diprioritaskan bagi masyarakat lanjut usia, pedagang, dan tenaga pelayanan publik di antaranya guru, TNI Polri, serta awak media yang tersebar di 15 kabupaten kota di Lampung. Suri hari ini, kita datang vaksin dari Bio Farma dari Bandung, tepat jam 7 sore tadi. Alokasi mendapatkan 14.820 vial untuk 10 dosis, jadi totalnya adalah untuk 148.200 dosis. Untuk 15 kabupaten kota dan khusus untuk tahap kedua ini ada spesial untuk lansia dan diperuntukkan diutamakan sementara untuk kota pendara Lampung. Sementara itu, hingga selasa siang, pemerintah Provinsi Lampung masih melakukan pendataan bagi masyarakat yang akan menerima vaksin COVID-19 tahap kedua ini. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Mulia Di Irsan, mengatakan bahwa pendataan dilakukan secara online. Nantinya, jika pendataan selesai, pihaknya akan menyerahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Pendataan dulu terkait adanya rencana vaksinitasi masyarakat di tahap awal pertama. Kita mau data dulu untuk lingkup yang berkadaan pelayanan publik dan PNS, itu aja dulu. Jadi memang sedang diusulkan oleh Bapak Gubernur kebutuhannya untuk Provinsi Lampung. Itu dulu, baru pendataan, nanti datanya ada aplikasi. Mengisi aplikasi, waktu yang berdekat nanti kita sampaikan. Tentunya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, selaku pengampunnya langsung. Setelah proses pendataan selesai, pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini akan segera dilakukan. Dari Kota Bandar Lampung, Galih Prihantoro, Metro TV Lampung.